Inilah salah satu sekolah dasar atau madrasah yang menerapkan wajib sholat duha sebelum melakukan aktivitas belajar-mengajar. Seperti biasanya, yang memimpin setiap sholat duha adalah kepala sekolahnya. Sekolah Madrasah Negeri 4 Maluku Tengah ini berlokasi di negeri Tehoro, Kecamatan Tehoro. Sekolah Madrasah ini merupakan sekolah agama favorit yang sangat diminati oleh anak-anak dan masyarakat di sana. Menurut Ayu Vita Kabiran, salah seorang siswinya menjelaskan bahwa setiap pagi sebelum belajar di kelas kami, kami melakukan sholat dulu, dan itu dilakukan setiap pagi. Seorang Muslim yang rajin mengamalkan sholat sunnah duha akan dilimpahkan oleh Allah rezeki serta keberkahannya. Nabi Muhammad bahkan menganjurkan pengikutnya untuk sholat duha sebelum melakukan aktivitas. Sebab, sholat duha layaknya pintu awal kesuksesan seseorang dalam memulai aktivitasnya. Di samping setiap siswa yang berangkat dari rumah ke sekolah, di dalam tas yang mereka bawa selain dalam tanya ada berisi, buku pena diisi juga dengan peralatan sholat. Kewajiban sholat duha ini juga diterapkan agar supaya siswa dan siswi lebih mendekatkan ketakwaan dirinya kepada Allah Tuhan yang Maha Esa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!